Halo teman-teman Jobseeker apa kabarnya kalian semua Saya harap hari ini kalian semua Baik-baik saja ya Oke kali ini aku akan sharingkan lagi Kalau kalian lihat Video-video aku sebelumnya Aku sharingkan Pengalaman gue Kerja di Conimek Beserta gaji, tunjangan Terus suka dukanya disana Aku sudah sharing ya Kalau kalian belum tonton silahkan kalian lihat video-video sebelumnya Kali ini aku bahas Juga sama ya Tips-tips Bagaimana saya Diterima bekerja di PT Wings Group Ya Saya buka ya Buka sedikit lah Tapi ini saya disclaimer dulu Saya buat video ini 100% anda langsung bisa Langsung bisa join gitu ya Langsung bisa gabung Tapi saya kasih isi-isinya ya Saya kasih isinya Garis besarnya ya Paling tidak kalian Oh Kalau kalian ingin masuk Kalian sudah ada bayangan sedikit gitu ya Oke Jadi gini Saya Bekerja di Saya keterima Pada waktu Tahun 2016 Desember Ya 1 Desember Saya bekerja di Wings Mulai diterima Nah Tapi Sebelum kita kesana Saya akan share dengan dulu Tip Tahapan awalnya Kayak gimana gitu ya Jadi gini Tahapan awalnya itu Seperti biasa ya Saya email gitu ya Saya Aktif ya Buka Instagram Terus Saya juga aktif Di websitenya Wings Group juga gitu ya Saya Cari informasi Sekiranya Lawangan yang tepat Buat saya gitu ya Anyway sekarang Saya jurusan teknik industri ya Jadi buat kalian yang mungkin Jurusan teknik industri Setidaknya lebih cocok ya Anda bisa lihat video ini Jadi Saya tertarik gitu ya Pas saat itu Pada waktu itu Lawangan itu Ada lawangan dia Tersedia lawangan PPIC Ya Buat kalian yang belum tahu PPIC itu gimana ya Kira kurang lebih Jobdesknya menjadwalkan planning ya Planning produksi di Komputer gitu ya Di proses produksi ya Jadi Proses produksi itu kita jadwalkan Jadi terus Aku lihat gitu ya Aku lihat Apa namanya Jobdesknya Terus Ulrayan tanggung jawabnya Gak gimana gitu ya Oke deh Saya tertarik Dan kebetulan PPIC memang Lebih sering Lebih Sering dicari Orang yang jurusan Backroom Punya Punya background Di teknik industri Kayak gitu ya Oke Langsung saja Aku apply gitu ya Aku apply Lawangannya Pada saat Pada sepaktu itu Saya Applynya di Saya tahunya di Instagram Ya Kalau kalian ingin tahu Coba kalian cek Wings Group career ya Itu Itu mereka Istilahnya dia Kalau mau cari Kelowongan dia Mesti post Post Update Di sana Kayak gitu ya Oke Aku cek gitu ya Nah ini cocok nih Ini Gue cocok nih Aku cocok nih Aku coba Aku apply Iseng-iseng Pasal itu Itu aku Ingat betul Aku itu Ngelamar Kita bulan Oktober Oktober Bayangin Oktober aku Ngelamar Aku iseng-iseng Gitu ya Aku iseng-iseng Cek gitu ya Wuhh Ternyata cocok Oktober Tanggal Aku lupa Antara petengah Atau awal-awal Awal-awal gitu ya Awal-oktober aku apply Terus Oktober berlalu Gak ada jawaban Oktober berlalu November Sudah November November Pertengahan Awal gak ada Pertengahan Ini gak ada kabar Ya Saya di Di Pada saat itu Di email Di email Untuk Datang Di Kampus Widya Mandala Surabaya Gitu ya Untuk Psikotest Gitu ya Jadi Saya akan kasih tahapnya Wingship Gitu apa Pertama Ya Psikotest ringan Psikotest ringan itu gimana Psikotestnya gampang Ya Jadi misalkan ada Ada angka ya Ada 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 dua kolom Ada dua kolom Satu Yang kolom satu Misalkan Satu Dua Diga 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 Kolom kedua Misalkan Satu Dua Diga 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 Kita cari tahu Lingkaran Kita melingkari Mana yang beda Nah Kalau gini Kita bisa lihat bahwa Satu Sampai Lima Dengan Satu Sampai Enam Yang beda Lima Dan Enam Kita lingkari Lima Sama Enam Karena beda Sendiri Jadi intinya Ketelitian Terus Terus Ini Ini Dan Hampir Sama Jadi Psikotest Wings Tidak 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 Berubah Mesti Gitu Mesti Gitu Saya Sudah Dua Kali Saya Apal Betul Sudah Dua Kali Psikotest Terus Kita cari Perbedaan Mana Satu Sampai Angka Angkanya Kita Terus Kita Lingkari Terus Kedua Menggambar Pohon Menggambar Pohon Dan Orang Itu Standar Di semua Perusahaan Saya rasa Semua Ada Jadi Saya Sudah 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 Biasa Terus Kalau Tidak Salah Ketiga Itu Saya Lupa Karena Ada Empat Tahun Yang Lalu Ini Apa Ada Ya Deret Deret Matematika Misalkan Ada Dua Lima Delapan Sebelas Kelipatan Tiga Habis Setelah Sebelas Berapa Nah Itu Kita Isi Seperti itu Deret Angka Deret Hitung Simple Nah Itu Kurang Lebih Memakan Waktu Kurang Lebih Tiga Jaman Tapi Sebelum Kita Psikotest Kita Dikasih Company Profile Jadi Sejarah Wings Seperti Apa Cikal Bagarnya Gimana Kita Cari Sejarah Histori Sampai Kondisi Wings Saat Ini Nah Dan Buat Kalian Yang Ingin Daftar Buat Kalian Ingin Melamar Wings Pastikan Jurusan Anda Sesuai Kalau Tidak Wings Biasa Tidak Memproses Contoh Misalkan Anda Ingin Melamar Personalia HRD Tapi Jurusan Jurusan Kamu Misalkan Bukan Psikologi Atau Hukum Jurusan Teknik Pasti Tidak Akan Diproses Saya Jamin Pasti Saya Jamin Karena Saya Sudah Coba Dua Kali Pertama Saya Nyoba Saya Nyoba Iso Akunting Iso Tapi Dia Mintanya Management Sedang Tidak Tidak Teknik Jadi Mereka Akhirnya Saya Tidak Diproses Karena Jurusan Saya Tidak 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 Cocok Sama Kriteria Mereka Tidak Akhirnya Akhirnya Saya Ikut Psikotest Psikotest Di Widya Mandala Jam Jam Tiga Selesai Terus Langsung Pulang Langsung Pulang Langsung Pulang Terus Besoknya Dia bilang Hari itu Dia Nanti Paling lama Dikabar Dua Minggu Paling lama Dikabar Dua Minggu Terus Saya Pulang Saya Pulang Terus Saya Tunggu Seminggu Pertama Kok Tidak Ada Kabar Seinggu Pertama Habis Itu Minggu Kelapan Sembilan Sepuluh Akhirnya Sampai Ceder Tanggal 20 Akhir November 25 26 Itu Saya Dipanggil Psikotest Lagi Psikotest Ini Lagi Ini Beda Psikotest Ini Saya Psikotest Jadi Wings Ini Dia Tes Di Pihak Ketiga Jadi Saya Bilang Psikotest Ringan Sikotest Yang Simple Antara Ketelitian Terus Hitung Sederhana Kedua Psikotest Berat Ini Istilah Saya Saja Sikotest Berat Maksudnya Lebih Susah Lebih Susah Jadi Tidak Segampang Yang Pertama Saya Kira Psikotest Sudah Suma Satu Doang Ternyata Ada Lagi Saya Kaget Ada Psikotest Lagi Psikotest Di Ubaya Wings Tidak Mengadakan Psikotest Sendiri Tapi Dilempar Ke Pihak Tiga Di Psikologinya Ubaya Kalau Misalkan Bukan Surabaya Misalkan Kalian Kerja Di Wings Sulawesi Atau Wings Jakarta Saya Kurang Tahu Tapi Mestinya Kalau Sistemnya Sama Jadi Mereka Kalau Sekretis Yang Kedua Itu Dia Di Pihak Ketiga Jadi Bukan Wings Langsung Bukan Wings Langsung Jadi Ini Susah Jadi Kamu Kalian Punya Kenal Orang Dalam Bing Pun Agak Susah Susah Karena Orang Luar Yang Menilai Ini Yang Susah Jadi Perusahaan Kalau Perusahaan Lainnya Biasanya Dihandol Sama Perusahaan Itu Sendiri Psikotest Proses Seleksinya Dan Recruitment Di Perusahaan Ini Tidak Kalau Psikotest Dia Orang Ketiga Dalam 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 Ini Kampus Ubaya Yang Dipercaya Oleh Wings Untuk Melakukan Proses Seleksi Dan Recruitment Kalau Recruitment Tidak Seleksi Psikotest Psikotest Disana Nah Psikotest Disana Pertanyaannya Lebih Susah Matematikanya Logika Terus Soal Cerita Itu Kalau Tidak Salah Banyak Banyak Matematikanya Ada Mungkin 5 jenis 4 jenis Soal Saya lupa Banyak 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 Psikotest Kurang Lebih Hampir 4 Jam Bayangin Hitung Hitungan Ada Soal Bahasa Indonesia Pengetahuan Umum Juga Ada Terus Setelah Itu Aku Diwawancarai Sama Orang Ubaya Jadi Setelah Psikotest Saya Di Interview Pada Saat Itu Interview Terus Interview Standar Kenapa Ingin Jurusan Ini Kenapa Ingin Masuk PPIC Terus Kenapa Kok Kenapa Ngambil Dulunya Kuliah Ngambil TNI Industri Kenapa Dia Mengorek Ngorek Aja Background Kita Kenapa Kamu Suka Jurusan TNI Industri Seperti Itu Terus Sudah Interview Singkat Banget Ya Orang Lebih 5 10 10 Menit Lah Paling Cepet Terus Saya Pulang Ya Setelah Pulang Terus Setelah Psikotest Yang Susah Itu Tadi Ada Dua Psikotest Setelah Setelah Itu Saya Dapat Kabar Bahwa Saya Dipanggil Di kantornya Wings Di SMS Di Telepon Untuk Ke kantornya Wings Yang Diada Di Embong Malang Ya Saya Datang Terus Saya Ini Pada Saat Itu Saya Dikasih Surat Untuk Ini Apa Namanya Untuk Ketemu Direksi Ya Niko Gaji Jadi Sudah Sudah Setelah Tahap Di Kotes 2 Sudah Kalau Kalian Lola Sudah Finish Saya Lupa Ada Medical Check Atau Tidak Saya Agak Lupa Saya Ada Jadi Ada Tiga Setelah Sikotest Ada Medical Cep Setelah Niko Gaji Dengan Direksi Niko Gaji Kepastian Gajinya Berapa Niko Gajinya Kalau Di Wings Tidak Di Awal Tapi Di Akhir Akhir Niko Niko Gaji Di Antor Kalau Kalian Deal Dengan Gaji Yang Disebutkan Ya Sudah Kalian Bisa Kerja Tapi Saya Ingat Betul Pada Saat Saya Niko Gajinya Sekian Tapi Sama Management Gaji Dinaikkan Ini Sangat Fakta Menarik Jadi Biasanya Let's Say Kalian Misalkan Minta 3.500.000 Biasanya Berusaha Menawar Di bawah Itu Kalau Ini Wings Gajinya Di Standar Standarnya Mereka Pada Waktu Tinggi Banget 2016 UMR Masih Sekitar 3.500 3.500 3.600 Saya Pada Saya Minta 3.800 Atau 4 Itu Lupa Tapi Wings Memberikan 4.2 Itu Nilainya Sangat Sangat Tinggi Pada Waktu Sangat Tinggi UMR Masih Tiga Setengahan Jadi Selisih 700.000 Itu Besar 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 Banget Hampir Sisi Berapa Persen 70% Dari Tiga Setengah Itu Tadi Sisi Banyak Banyak Banget Sisi Jadi Nah Saya Akhirnya Wah Ini Tertari Langsung Tarat Tangan Saya Setuju Karena Sisi 700.000 Itu Lumayan Besar Besar Banget Gitu Ya Bayang Berarti Sudah Hampir 20% Terus Oke Terus Saya Tarat Tangan Sudah Langsung Besoknya Langsung Kerja Ya Saya Besoknya Langsung Jadi Awalnya Saya Nego Saya Maksud Mempersiapkan Diri Ya Kan Saya Juga Dari Luar Kota Tapi Wingsya Tidak Mau Karena Budiya Butuh Cepet Pada Pagi Itu Jadi Sudah Saya Ikuti Karena Saya 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 Ikutin Saya Ikutin Kemudian Ya Akhirnya Saya Keterima Pada Kerja Tepat Di Tanggal 1 Desember 2016 Jadi Saya Keterima Bekerja Ya Kalau Suka Dukanya Ya Suka Dukanya Sekarang Asik Ya Kalau Untuk Kerjanya Banget Asik Banget Gajinya Oke Terus Pengalamannya Banyak Janget Yang Didapat Jadi Kondisi Lingkungannya Juga Enak Saya Ditempatkan Di Kardus Saya Tempatkan Di Kardus Jadi Ini For information Kalau Wings Ini Anak Perusannya Banyak Banget Yang Kalian Tau Mungkin Makanan Sampo Minuman Padahal Di Luar Banyak Banget Salah Satunya Kadus Ini Mungkin Kalian Tau Wings Ada Pabrik Kadus Kadus Ada Terus Pabrik Keramik Ada Terus Dia Ada Pabrik Ini Setahu Saya Ini Yang Baru Ini Dia Buat Laki RTD Minuman 3D To Drink Ini Itu Sokanya Banyak Terus Ada Bisnis Perumahan Juga Kalau Orang Sarabaya Tahu Nirwana Eksekutif Dia Punya Bings Jadi Kalian Istilahnya Banyak Banget Yang Didapat Terus Orang Orang Juga Oke Orang Orang Enak Kondisi Anta Tempat Teman Saling Dukung Jadi Mungkin Buat Kalian Yang Ingin Masuk Di Wings Untuk Tunjangan Gaji Kita Dapat THR Satu Kali Bonus Juga Dapat Ini Yang Sangat Beda Dengan Pusaha Lain Biasanya Bonus Tidak Ada Biasanya THR Sama Sudah THR Satu Kali Gaji Tapi Kalau Wings Ada THR Ada Bonus Juga Bonus Dalam Artian Kalau Kijakin Nijak Kita Bagus Ya Performer Kita Bagus Tidak Menambah Loss Masuk Terus Kita Dapat Bonus Lagi Dan Bonus Tergantung Atasan Kita Kalau Menilai Kita Kerjanya Bagus Kita Bisa Dapat Satu Kali Gaji Jadi Total Dua Kali Gaji Hampir Sama Dengan THR Nila THR Jadi Besar Banget Ya Kayak Pernah Bonus Sampai Dapat Satu Kali Gaji Besar Banget Jadi Oke Kalau Cari Pengalaman Iya Kalau Cari Kesesatoran Juga Oke Bisa Lagi Saya Bekerja Seperti Biasa Saya Kalian Yang Ingin Tahu Coba Comment Comment Ya Kalian Comment Terus Kalian Dan Ini Aku Kasih Informasi Bonus Informasi Bahwa Ini Termasuk Cepat Proses Cepat Ada Temanku Yang Apply Juga Dia Bisa Lama Jadi Jarak Antara Psikotest Satu Psikotest Yang Ringan Tadi Psikotest Yang Kedua Itu Bisa Dua Minggu Lagi Ada Yang Lama Juga Ada Psikotest Sudah Kedua Terus Jarak Antara Psikotest Dua Ke Interview Ya Kan Eh Ke Interview Lagi Interview Dengan User Itu Bisa Lama Lagi Jadi Kalian Ada Yang Total Bisa Prosesnya Bisa Sampai Dua Bulan Ada Teman Saya Teman Saya Dua Bulan Jadi Buat Kalian Yang Ingin Apply Dwing Harus Bersabar Dan Harus Cari Lagi Memang Tidak Bisa Menunggu Satu Ini Saja Kalau Apalagi Kalian Harus Cari Lagi Atau Kalian Apply Dua Kali Apply Terus Sampai HRD Notice Bahwa Oh Ini Sudah Masuk Ke Kami Jadi Kalian Harus Hasil Apply CV Anda CV Anda Harus Menarik Mungkin Kelebihan Anda Terus Kemudian IPK Anda Berapa Kalau Ada Prestasi Ketika Anda Kuliah Dulu Kalian Cantumkan Biar HRD Sangat Aware Tertarik Dengan Tampilan CV Anda Oke Mungkin Itu Dulu Kalau Kalian Ingin Tahu Kalau Kalian Misalkan Pernah Ikut Prosesnya Prosesnya Di Wink Kayak Gimana Kalian Coba Apply Kalian Coba Comment Disini Bagaimana Kendalanya Mungkin Saya Bantu Jawab Terus Ada Teman Lain Yang Ingin Kipo Lebih Ingin Tahu Lebih Coba Kalian Comment Comment Coba Bisa Sharing Sharing Pengalaman Anda Ketika Anda Apply Di Wings Group Ini Macam Macam Bisa Disabun Bisa Di Minumannya Top Coffee Dan Lain Lain Anak Perusahaan Wings Oke Jangan Lupa Subscribe Comment Like Dan Share Kalau Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Acuan Kalau Kalian Para Fast Keduit Yang Ingin Masuk Di Wings Atau Yang Sudah Pengalaman Yang Ingin Masuk Juga Ingin Join Silahkan Oke Bye Salam Sukses